Intro Wabah virus mematikan sedang menghantui Israel Diketahui saat ini Israel terlibat perang dengan berbagai kelompok di timur tengah Terbaru Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan Israel melaporkan Temuan nyamuk yang terinfeksi virus West Nile semakin meluas Nyamuk itu tersebar di wilayah metropolitan Tel Aviv hingga kota Resars Laut Merah Eilat Wilayah lainnya yang melaporkan temuan yang sama yakni kota terdekat Herzliah, Betatikvah, Kiryatono, desa-desa dekat kota pesisir Netanya Dan di Eilat serta Dewan Regional Hevel Eilat di Israel Selatan Dikotip dari Kinhuandet, temuan ini dilaporkan di tengah berbagai kasus infeksi di Israel Sejauh ini sudah ada 8 kematian dari 153 orang yang mengalami demam West Nile sejak awal Mei 2024 Menyusul temuan baru ini, Kementerian Perlindungan Lingkungan menginstruksikan pemerintah daerah yang terlibat Untuk meningkatkan upaya pemantauan dan pemberantasan Selain itu, pihak meminta agar masyarakat lebih waspadatan bisa melindungi diri dari gigitan yamuk Virus West Nile disebarkan oleh yamuk yang bisa menginfeksi manusia, burung, yamuk, dan beberapa mamalia lainnya Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, virus dapat menyebar melalui darah yang ditransfusikan, organ yang ditransplantasikan, atau melalui placenta kejanin Penyakit ini mematikan karena kebanyakan orang yang terinfeksi virus tidak menunjukkan gejala Mereka tidak akan tahu bahwa mereka tertular Dalam kasus langkah, seseorang yang mengalami infeksi West Nile yang bisa mengalami komplikasi serius Gejala yang dialami berupa sakit kepala, leher kaku, gejang, kehilangan penglihatan, kelumpuhan, koma, dan kematian Sejauh ini tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit ini Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan infosantibodi intravena yang disebut IVIG dan obat interferon Obat ini berfungsi untuk memperkuat kemampuan sistem imun yang membantu menghilangkan penyebaran virus dalam tubuh Sebanyak 100 warga Israel dilaporkan terjangkit wabah virus West Nile 8 orang di Israel tercatat harus mendapat pengobatan di unit perawatan intensif dan memerlukan ventilator karena kondisi kritis Pada minggu 30 Juni 2024, sebagian besar pasien adalah penduduk Israel bagian tengah salah satunya wilayah Sharon Di Mer Medical Center Varsaba Sharon, total 25 pasien mendapat perawatan dengan 2 di antaranya dalam kondisi serius Selain itu, 5 pasien yang terinfeksi virus West Nile di Israel dilaporkan meninggal dunia Lantas, apa itu virus West Nile? Virus West Nile menyebar melalui kikitan nyamuk Meski kebanyakan infeksi tidak menunjukkan gejala, virus ini dapat berakibat fatal pada beberapa orang Virus ini ditemukan hampir di semua bagian dunia termasuk Amerika Utara, Eropa, Afrika, Australia, dan Asia Di Amerika Serikat, West Nile menjadi virus paling umum dengan laporan kasus terjadi di 49 negara bagian Nama West Nile diambil dari distrik West Nile di Uganda tempat pertama kali virus ini teridentifikasi Nyamuk yang terinfeksi West Nile akan menularkan virus ke manusia atau hewan yang digigit Nyamuk biasanya tertular saat menggigit burung yang terinfeksi virus ini Namun belum ada bukti yang menunjukkan manusia dapat tertular langsung dari burung Umumnya, masa inkubasi atau lamanya waktu sebelum gejala timbul adalah 2 hingga 6 hari setelah digigit nyamuk Meski begitu, orang yang terinfeksi juga merasakan gejala setelah 14 hari terkena gigitan atau bahkan tidak merasakan gejala apapun Gejala tersebut yakni demam, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, diare, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, dan nyeri di belakang mata Pada kasus yang jarang terjadi, virus ini dapat menginfeksi sistem saraf dan menyebabkan radang otak atau masalah sum-sum tulang belakang Gejala infeksi West Nile yang lebih serius meliputi sakit kepala hebat, demam tinggi, leher kaku, kebingungan, otot lemah, tremor atau kejang, lumpuh, hingga koma Hingga kini belum ada vaksin atau obat yang dapat mencegah infeksi virus West Nile dari gigitan nyamuk Israel dilaporkan tengah diserang wabah virus mematikan West Nile Sejauh ini, sudah ada lima orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat virus tersebut Tak hanya itu, virus West Nile telah menginfeksi sedikitnya seratus warga Israel Di mana delapan diantaranya dirawat di unit perawatan intensif karena kondisinya kritis Kebanyakan pasien yang terinfeksi adalah penduduk Israel bagian tengah Beberapa diantaranya berasal dari wilayah Sharon dan saat ini dirawat di Pusat Medis Meir di Kfarsaba Di Seba Medical Center, dari enam pasien yang dirawat, tiga diantaranya menggunakan ventilator dan dalam kondisi kritis Sementara di Meir Medical Center, ada sebanyak 25 pasien yang dirawat di rumah sakit Dari ke-25 pasien tersebut, dua pasien dalam kondisi serius dan harus diberi obat penenang Virus West Nile sendiri menyebar dari gigitan nyamuk baik ke manusia maupun ke hewan Gangguan kesehatan ini disebabkan oleh virus yang berada di alam liar yang biasanya berasal dari burung Perjalanan penyakit tersebut dimulai ketika nyamuk menggigit burung dan menularkan virus tersebut kepada nyamuk yang kemudian terus hidup di dalam tubuh burung Pada tahap berikutnya, nyamuk yang terinfeksi bisa menularkan virus ke hewan dan manusia lewat gigitannya Dalam beberapa kasus, gejala yang muncul akibat tertular virus West Nile mirip dengan gejala flu Namun meski virus West Nile dianggap sebagai penyakit ringan Dalam beberapa kasus, virus ini bisa menyebabkan kesakitan yang parah hingga kematian Terima kasih telah menonton